Baik, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tunggak. Suara saya jelas, Pak? Agak ketutup. Cuma kenapa agak? Ini ini ya. Set. Jelas, Pak. Oke. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tunggak. Ini bagian yang kosong ya. Saya ajak jemaat sekalian untuk membuka alkitab kita di dalam kitab Satu Korintus. Satu Korintus. Satu Korintus pasalnya yang ke-9. Kita akan baca ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Satu Korintus pasalnya yang ke-9. Kita baca ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mudah-mudahan suara saya kedengeran ini. Kita akan baca ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini dan jemaat silahkan perhatikan. Dengan baik. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu beralihnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu makota yang panah. Tetapi kita untuk memperoleh suatu makota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mengukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Sesak sekali, minta maaf ya. Tidak kuat. Pake maskar kalau ngomong. Agak kencang. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Bapak kami yang ada di dalam serugan. Kami sungguh bersyukur. Tuhan menghasilkan kami. Tuhan menghasilkan kami. Tuhan Bapak kami sungguh diperlengkati. Kami punya senjata untuk menghadapi peperangan Tuhan yang semakin hari semakin dasyat. Mungkin kami semua berdoa untuk anggota jemaat yang hari ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami karena sakit. Kami berdoa kiranya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan semakin sehat. Pada waktu-waktu kemudian bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Atau ada anggota jemaat lain yang belum bisa datang. Alasan-alasan yang lain. Kepentingan-kepentingan yang lain. Tuhan tolong berikan. Peringatan, ingatan kepada mereka. Agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebenarnya konteksnya Paulus sedang bicara. Dia sedang mempertahankan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 9, Paulus sedang mempertahankan serangan-serangan terhadap dirinya. Sebagai seorang rasul. Ternyata, waktu dia jadi rasul, ini ada orang-orang tertentu yang ragu. Akan motivasi dari seorang Paulus jadi rasul. Ada orang yang tuduh bahwa jangan-jangan Paulus ini jadi rasul untuk cari-cari keuntungan-keuntungan tertentu. Oleh sebab itu, 1 Korintus pasal yang ke-9 dikatakan adalah satu pasal yang boleh dikatakan bagaimana Paulus ingin menjawab setiap kritikan, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang lain kepada dia berkaitan dengan kerasulan. Tetapi, ada satu hal yang menarik ketika Paulus mau menutup pasal ini. Dalam ayat 9, dan Paulus dalam banyak tulisannya dia selalu memakai pengandayan-pengandayan. Contoh-contoh untuk menggambarkan bagaimana kehidupan tersebut. Dan di sini Paulus mau memberikan contoh ternyata katanya. Kehidupan di dalam Tuhan itu ibarat sebuah pertandingan dan perlu perjuangan. Baik Paulus yang sedang melayangi, dan juga Paulus bicara tentang orang Kristen. Secara kesyukuran bahwa kehidupan dalam Kristen adalah kehidupan yang sama seperti dalam pertandingan. Orang bertanding itu perlu perjuangan. Ada banyak hal yang perlu bersiapkan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan. Dan kita orang percaya sedang berada di dalam satu pertandingan rohani. Kita sedang berada di dalam satu pertandingan rohani. Dan ya sama-sama baik pertandingan rohani maupun pertandingan jasmani. Itu membutuhkan persiapan-persiapan yang baik. Membutuhkan apa? Perjuangan-perjuangan. Oleh sebab itu, hari ini saya mau bicara. Tentang satu tema yang cukup penting dan bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa hal apa yang paling penting yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kalau disini Paulus berkata bahwa, ayat 24 dikatakan, Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua perserta turut berlari tetapi hanya satu yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tetapi katanya apa, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu maku terifana. Tetapi kita, memperoleh maku terifana yang abadi. Jadi, Allah memberikan satu gambaran bahwa kehidupan rohaninya kita, perjalanan iman kita itu adalah ibarat sebuah pertandingan. Dan ingat bahwa dalam pertandingan tidak ada seorang petandi yang kemudian tiba-tiba juara. Tidak ada. Saya selalu, beberapa kali saya sampaikan contoh-contoh yang serupa bahwa untuk jadi seorang pemain bola yang hebat, untuk menjadi seorang atlet atlet tankis yang hebat, untuk menjadi seorang atlet apapun, dia punya persiapan-persiapan yang luar biasa. Ada satu perjuangan yang sekian lama dia lewati, kemudian dia bisa sampai kepada titik di mana dia bisa memenangkan pertandingan-pertandingan. Kita nonton olahragan-olahragan hebat. Misalnya, siapa? Leonel Messi, Cristiano Ronaldo. Kita hanya lihat kehebatan dia sekarang. Tapi banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka perjuangkan untuk sampai kepada nama yang sebesar hari ini. Misalnya, karena di sini banyak orang yang suka main bulu tankis. Siapa main bulu tankis yang ada suka? Siapa main bulu tankis yang menjadi apa? Yang menjadi, boleh dikatakan, andalan ketika dia bertanding berlomba. Ada yang suka, oh kita suka apa? Minions. Double putra, ya kan? Ada yang suka minion. Oh ada yang suka Lee Chong Wei. Untuk apa? Ganda putra. Eh apa? Single putra. Ada yang suka Taufik Hidayat dan seterusnya. Itu adalah nama-nama hebat yang besar. Dan mereka sampai kepada titik di mana mereka mempunyai oleh peringkat dunia yang hebat. Kejuaraan-kejuaraan yang hebat. Itu bukan dengan cara yang kemudian duduk-duduk di rumah kemudian akhirnya mereka menjadi arti dunia. Tidak. Mereka sudah melalui satu perjalanan yang cukup panjang. Tentangan hidup yang luar biasa panjangnya. Dan ada perjuangan di dalam. Untuk mencapai, untuk sampai kepada garis yang ada saat ini. Siapapun itu orang-orang hebat. Bahkan ada orang-orang hebat di dunia ini saudara. Yang melewati masa-masa hidup yang sangat pahit. Dan ternyata mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat. Di apa? Di dalam sepanjang kehidupan. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini seorang presiden Amerika yang terkenal. Tetapi sebelum dia menjadi seorang presiden yang hebat. Oh dia menjalani satu kehidupan masa kecil yang cukup pahit. Dia tidak apa? Tidak duduk-duduk kemudian akhirnya diangkat jadi presiden. Tidak. Dan Abraham Lincoln dikenal sebagai seorang presiden yang sangat jujur. Tetapi ingat bahwa perjalanannya cukup menegangkan. Kalau kita baca cerita tentang kehidupan Abraham Lincoln ini. Siapa orang-orang hebat yang Anda kenal? Toko-toko dunia ini yang Anda kenal dalam kehidupan mereka. Segala sesuatu yang mereka tempuh. Sudara tidak ditempuh dengan begitu saja. Di dalam semuanya itu ada perjuangan. Ada perjuangan. Tetapi sudah ada kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjuangan tanpa Tuhan. Itu semuanya adalah sia-sia. Artinya kalau kita mencoba berjuang. Mencoba mencapai sesuatu. Mencoba menggapai apa yang kita inginkan tanpa melibatkan Tuhan. Itu alkitab perkataan semuanya adalah sia-sia. Sia-sia. Soalnya suami dalam kitab pengkotbah. Di bagian terakhir. Kalau kita baca dalam pengkotbah. Cuma kita buka kitab pengkotbah. Pengkotbah. Pasalnya yang ke-12. Pengkotbah pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Katanya apa? Kesiasiaan atas kesiasiaan. Kata pengkotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau kita cuma baca sepotong ini. Akan membuat kita yang ngapain kita hidup. Kan gitu kan? Kalau kita cuma baca satu ayat ini. Seakan-akan kita akan menyesalai kehidupan kita. Tuhan, kalau segala sesuatu adalah sia-sia. Ngapain saya lahir? Nah, sebenarnya Tuhan kita yang berlaku. Pengkotbah sedang bicara dalam konteks bahwa. Kalau kita tidak percaya Tuhan. Memang segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia. Salomo adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam kehidupannya. Dia menuliskan kitab pengkotbah ini di akhir hidupnya. Salomo. Hal apa yang dia tidak alami? Kita membicara harta. Dia raja yang termasuk. Dalam perjalanan semua raja yang ada di Israel. Membicara tentang kekuasaan. Dia seorang raja yang hebat. Diplomat yang luar biasa. Mengadakan banyak hubungan-hubungan internasional. Sehingga banyak negara-negara yang ada di sekitar dia segan. Dengan apa yang dimiliki oleh Salomo. Dan kasih yang tahu di kita. Nama besar. Oh, orang kenal nama Salomo sudah. Dan sampai hari ini kita tahu nama Salomo. Dia melewati semua kehidupan ini. Dia sudah melewati yang namanya perjuangan. Tetapi ingat bahwa Salomo menyimpulkan. Dalam terang firman Tuhan. Dia berkata bahwa tanpa Tuhan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Hari ini kita berbicara tentang apa yang paling penting yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Supaya tidak menjadi sia-sia. Anda pernah merasakan bagaimana ketika Anda berjuang rasanya sia-sia. Ada nggak? Yang menurut Anda sia-sia sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau kita ikut caranya. Kalau kita mau ikut prinsip firman Tuhan sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Kalau kita orang percaya. Seperti itu. Ada nggak? Oke, secara manusia. Secara manusia. Ada nggak yang pernah berpikir bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini sia-sia. Ternyata apa yang saya lakukan kemarin menjadi sia-sia. Misalnya. Oh, sudah buang-buang banyak kok nggak dapat hasil. Nah, kan secara manusia orang langsung berpikir apa? Sia-sia saja. Benar nggak? Oh, sudah capek-capek nyampe ke sini kok apa? Hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Langsung sampai kepada kesimpulan apa? Semuanya apa? Sia-sia. Eh, sia-sia. Eh, sia-sia lah saya bantu kamu. Sia-sia lah saya ini kamu. Sia-sia ini. Sebenarnya kasih Tuhan kita. Ini pikiran manusia. Ini adalah cara berpikir orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mau berjuang dalam kehidupan kita, hal penting apa yang paling harus kita pegang supaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Nah, di sini Paulus memberikan kepada kita beberapa poin. Beberapa poin yang memang kita harus, kita harus apa? Kita harus rendengkan bersama-sama. Dan kita berkata bahwa ya kemajuan hidup manusia itu selalu bergantung kepada kerja keras manusia. Kalau ada orang yang cuma duduk-duduk di rumah, ya tidak mungkin akan berhasil. Oleh sebab itu Amsal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semua. Lajarlah kepada semua. Berusaha, kemudian melakukan banyak hal. Tetapi yang paling penting di sini adalah siapa yang kita bawa di dalam perjuangan hidup kita. Ada orang mau apa? Ada orang misalnya mau berjuang dalam hal pendidikan. Dia notabene yang orang percaya. Tetapi kalau anda mau berjuang, tidak mau bawa Tuhan. Oh banyak hal akan menjadi sia-sia. Benar, banyak hal akan menjadi sia-sia. Betul. Karena kita tidak bawa Tuhan. Ada orang mau apa? Ada orang mau berjuang dalam usaha-usahanya. Tetapi sayang sekali dia tidak mau bawa Tuhan. Nah ini, ini saudara. Kalau dia orang percaya, Ini ada banyak hal yang akan kita sesali dalam kehidupan kita. Baru-baru ini ada orang saya nasihati. Kalau kita mau usaha, kita mau bekerja dan seterusnya. Ya kita jangan semakin jauh dari kita. Anda mau berjuang sebagai orang Kristen. Tetapi tidak bawa nama Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau kita mau berusaha, mau berjuang, bekerja. Seharusnya Tuhan lah yang kita bawa dalam kehidupan kita. Nah inilah yang diajarkan di rumah Tuhan. Lewat konteks. Yang bisa kita pelajari bersama-sama. Coba kita lihat kembali dalam 1 Korintus pasal ini yang ke-9. 1 Korintus pasal ini yang ke-9. Poin pertama yang perlu kita renungkan berkaitan dengan hal penting apa yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ya kan? Yang paling penting dulu. Nah disini, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang sana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang pertama yang perlu kita perjuangkan, iya yang abadi dulu sudah. Yang kekal dulu. Yang nilainya tidak mungkin hancur. Kalau Anda mau pakai bahasa ekonomi. Yang nilai investnya nggak akan mungkin hancur. Yang sebenarnya tidak akan mungkin membawa kerugian dalam kehidupan Anda. Hal apa yang abadi, yang bisa membawa Anda hidup untuk selama-lamanya, yaitu keselamatan. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Di dalam dunia ini ada hal yang jauh lebih penting dan ada hal yang kurang penting. Itu normal. Itu adalah hal yang alamiah. Betul tidak? Misalnya begini. Kalau kita mau pilih antara makan nasi dengan makan es krim. Kita mau pilih makan apa? Kalau misalnya kita punya uang 10 ribu, Kita punya dua pilihan antara mau makan nasi atau mau makan es krim. Yang lebih penting makan apa? Makan nasi. Ya kan? Nggak ada orang uang tinggal 10 ribu kemudian dia cepat-cepat pengen beli es krim gitu loh. Ya besok mati. Nggak makan-makan nasi. Nah ada hal yang jauh lebih penting. Ini yang mesti kita pikirkan. Perkara apa yang paling penting di hidup ini yang perlu kita perjuangkan sampai bercucurkan darah dan air mata. Yaitu hal yang abadi. Abadi itu artinya apa? Abadi itu artinya kekal. Bagaimana kita bisa memperoleh kekekalan itu? Bagaimana kita bisa memperoleh hal yang abadi itu? Tidak mungkin ada di dunia ini. Kita hanya bisa dapatkan kepada siapa? Pribadi yang abadi. Pribadi yang kekal. Pribadi yang tak terbatas. Pribadi yang apa? Immortal yang tidak mungkin mati. Siapa dia adalah tuh? Mati. Ini yang mesti kita perjuangkan. Sekarang banyak orang tidak pusing dengan hal yang abadi. Ada nama rumah bukanya rumah duka abadi. Sahu nggak? Ada rumah duka abadi. Rumah duka abadi ini. Tapi banyak orang ke rumah duka abadi itu. Dia nggak punya kepastian tentang keabadian dalam diri ini. Oh, rumah duka abadi ini lumayan mahal. Tapi kebanyakan yang masuk di dalam orang-orang yang nggak percaya tuh. Berapa banyak orang yang memikirkan ini? Berapa banyak orang yang mau berjuang untuk satu hal yang abadi? Setelah keselamatan kita Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian akhirnya kita sampai kepada kebenaran. Kita harus bersyukur. Artinya kita sedang berjuang untuk hal yang abadi. Untuk hal yang penting. Kalau ada film-film bertualangan itu kan, banyak sekali disitu diberikan plot-plot yang bikin kita tegak. Misalnya begini. Orang mau pilih antara dia yang hidup atau istrinya yang hidup. Ada film-film seperti itu? Atau orang tua yang hidup atau anaknya yang hidup. Dan disini, ya kalau seakan itu benar, maka manusia tersebut diberikan satu apa tantangan. Untuk memilih mana yang lebih penting. Kadang banyak orang tidak belajar filman Tuhan dengan baik. Kadang orang selalu berpikir kenapa Tuhan harus mengizinkan anak-anak yang tidak mengerti. Anak-anak yang katakan masih kecil itu dibunuh oleh viral pada usia 2 tahun di Masyarakat. Atau anak-anak yang masih kecil dibunuh oleh hal-halis untuk menyelamatkan satu baik namanya Yesus Kristus. Karena seperti itu kan? Kenapa bukan orang-orang tua yang mati? Kenapa Tuhan bukan bunuh orang tuanya? Kenapa yang Tuhan bunuh anaknya? Ada gak beberapa video? Ada orang yang tidak cinta kebenaran bilang, Oh Tuhan kalian jahat. Tuh ternyata anak-anak di Bethlehem dibunuh. Kenapa Tuhan membiarkan anak-anak di Bethlehem dibunuh? Bukan orang tua yang dibunuh. Ceritakan waktu Tuhan Yesus lahir. Tengok. Waktu Tuhan Yesus lahir. Kemudian Herodes dengar nih. Ada namanya siapa yang lahir? Tuhan Yesus Kristus. Datang orang majus. Terus mau bawa sesembahan. Kemudian ketemu Herodes. Eh mau kemana kalian? Herodes kan marah-marah. Orang majus bilang, ya kita mau bawa ada satu raja yang lain. Oh Herodes panas. Raja. Emang masa sih ada raja saingan saya di tanah Galilea ini? Jadi Herodes perintahkan untuk membunuh. Apa? Untuk membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem dibawah umur dua tahun. Pada waktu itu. Kenapa Tuhan membiarkan anak-anak kecil yang mati? Jawaban yang paling etis. Yang paling etika. Untuk masalah ini biasanya begini. Yang pertama, kalau bayi mati pasti masuk sur. Bayi siapapun mati kalau dia pasti masuk sur. Kalaupun dia dibiarkan hidup. Belum tentu semua bayi yang hidup itu akan masuk sur. Kalau dia dewasa bisa saja dia jadi seorang anak-anak yang nakal. Pemuda yang nakal dan seterusnya. Jadi, kadang kenapa bayi kebanyakan yang dibiarkan mati? Dalam banyak cerita-cerita Alkitab. Dalam banyak film-film. Karena sebenarnya ada satu konsep yang sudah ditanamkan. Bahwa kalau bayi mati itu pasti masuk sur. Dan itu ajaran yang benar. Jadi Tuhan bukan sangat jahat. Kemudian akhirnya, kasihan ya bayinya mati dan seterusnya. Sebenarnya kalau bayi mati itu pasti masuk sur. Daripada dia besar kemudian tidak percaya Tuhan Yesus. Gimana? Banyak manusia mau memahami hidup itu kan. Hanya bisa memahami dari lapisan luarnya saja. Ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang berjuang. Yang tidak mau melibatkan Tuhan. Dan yang mereka yang diperjuangkan adalah hal-hal yang apa? Hal-hal yang sebenarnya sifatnya sementara. Tidak mau melihat dulu ada yang abadi. Memang akhir-akhir ini ada juga orang yang bilang kenapa semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak tantangan. Seperti itu. Semakin percaya kepada Tuhan kenapa kita semakin kelihatannya semakin banyak tantangan. Dalam hal kita mengajarkan satu prinsip yang pertama begini. Bahwa ketika seorang percaya ikut Tuhan Yesus. Berarti dia siap ikut salib Yesus. Bahkan dalam bagian lain dikatakan bahwa penderita adalah kasih karunia. Adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Kenapa semua hal ini bisa terjadi? Seakan-akan kita yang menderita dan orang lain tidak menderita. Tuhan kenapa kita yang percaya dan taat kepada Tuhan? Iya kan? Kelihatannya terus ditekan. Kemudian ada orang-orang yang tidak percaya kelihatannya apa? Lebih hebat dari kita. Lebih berkuasa dari kita dan seterusnya. Sedangkan saya buka percaya. Prinsip pertama ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti pola hidup dan cara hidup Anda sudah pasti berubah. Kalau Anda belum bertobat berarti Anda akan melakukan hal yang sama dengan mereka. Betul tidak? Karena Anda sudah bertobat dan percaya maka caranya menjadi berbeda. Akhir-akhir ini banyak sekali ada jemaat-jemaat yang memang menghadapi problem-problem yang cukup besar. Dalam kehidupan mereka sebagai seorang pekerja, seorang pengusaha dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa kita beda dengan mereka. Nah inilah perjuangan yang sedang memperjuangkan sesuatu yang abadi sedang. Sambil bekerja tetapi kita sambil menunjukkan bahwa kita beda dengan dunia ini. Saudara yang sedang memperjuangkan sesuatu. Kita mesti renungkan ini. Ini yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang belum bisa menunjukkan. Inilah cara kita berjuang. Inilah cara kita menempuh hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita mau melakukan hal yang sama dengan mereka, saudara, berarti kita sama dengan mereka. Berarti kita sama dengan dia. Berarti kita sama dengan dia. Jadi berjuang untuk hal-hal yang abadi. Itu akan membawa semua kehidupan kita. Ketika kita ambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah disinilah kita mau ambil komitmen bahwa saya sedang berjuang untuk hal yang kekal. Karena kehidupan Kristenan tidak hanya sampai dipercaya saja. Kecuali setelah percaya kita mati. Betul tidak? Kalau kita percaya, kemudian besok masih terus diberikan kesempatan untuk hidup. Terus diberikan kesempatan untuk hidup. Dan terus diberikan kesempatan untuk hidup. Berarti disini kita bisa menikmati bagaimana perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dalam kehidupan pelayanan, dia punya banyak teman di tantangan. Dia adalah seorang yang berpuasa. Sebelum dia bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tangannya adalah tangan yang panas. Tangannya adalah tangan yang penuh dengan otoritas untuk menghancurkan siapa saja yang melawan dia. Oleh seolah itu, ketika dia bersaksi kepada banyak orang. Dia bilang bahwa dia ini adalah manusia yang paling berdosa. Dia ini sebenarnya adalah orang yang sangat tidak layak. Tetapi ketika dia bertobat dan percaya, maka dia mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ada satu perubahan hidup yang sungguhnya tak real. Terlihat dimilai oleh orang. Nah inilah orang-orang. Seperti inilah yang sungguh-sungguh berjuang dalam perjuangan untuk pertahankan sesuatu yang abadi yang sudah dia terima. Dia terus pertahankan. Jangan sampai dia lepas. Berapa banyak dekret dari seorang Paulus untuk mematikan orang Kristus pada hari itu, saudara? Banyak sekali. Dan ketika Tuhan panggil dia. Paulus menyesal yang minta aku. Paulus, Paulus, engkau telah menghaniaya aku. Paulus bingung loh. Yang saya aniaya itu jemaat, bukan dia. Tuhan bilang, kamu aniaya jemaat sama dengan menghaniaya aku. Menyakitikan. Saudara kasih hati-hati kita, Yesus. Inilah yang paling prioritas yang perlu kita berjuangkan. Memperjuangkan sesuatu yang abadi. Saya yakin, saudara, kalau ada permata dengan perak. Ya kan? Dalam jalur yang sama. Dalam rute yang sama. Anda akan berjuang untuk ambil apa lebih dulu, saudara. Sebelum diambil orang lain. Ambil perak dulu atau permata dulu? Lebih mahal permata atau perak? Nah, sahabat. Ini dulu yang kita prioritas. Jangan sampai lepas. Ya kalau kita sudah pegang itu, jangan sampai lepas juga. Genggap arah terus. Apa yang sudah kita dapat? Saudara kasih hati-hati kita, Yesus. Memang, berjuang untuk kebenaran itu bukanlah hal yang mudah. Berjuang untuk hal-hal yang benar itu bukanlah hal yang membalikkan telah parangan. Perlu kerendahan hati. Perlu apa? Komitmen yang, Komitmen itu janji yang terus kita ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin kalau anak kita antara anak kita dengan motor kemudian bergantungan di jurang, ya Anda mau pilih selamatkan apa duluan? Kenapa? Kenapa kita selamatkan anak duluan? Ada yang bisa jawab? Ya karena anak jauh lebih berharga daripada motor. Kalau seandainya motor itu Z1000 Kawasaki, dengan anak, memilih apa? Memilih apa? Kalau seandainya antara Lamborghini yang harganya ber-NM-an dengan anak, kita memilih apa? Kenapa Anda pilih anak? Kenapa Anda pilih anak tidak pilih harga 1M, 2M, 3M, sampai dengan 10M? Kenapa pilih anak? Tidak bisa tergantikan. Kebenaran tidak bisa digantikan dengan apapun. Sama seperti anak-anak. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini berjuang untuk kebenaran seperti ini. Nilai dulu mana yang berharga? Mana yang lebih berharga? Ya sambil berjuang kepada hal yang abadi, kita bisa melakukan apa? Perjuangan untuk hidup ini. Siapa bilang kita tidak bisa berjuang, berjuang mempertahankan hal yang abadi sambil kita mempertahankan hidup kita secara jasman? Siapa bilang tidak bisa? Ada orang bilang, aduh kalau saya ikut kebenaran akan terganggu pekerjaan saya. Kalau saya ikut kebenaran akan terganggu usaha saya. Tidak saudara. Sebenarnya kalau kita berjalan bersama-sama, artinya berusaha sambil mengandalkan itu, itulah yang paling indah di dunia ini. Oleh sebab itu ada satu ungkapan, ora et labora, tahu ya? Bekerja sambil berdoa. Nah makna labora artinya berdoa bukan sekedar berdoa. Artinya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan sebelum kita berdoa. Jadi kita harus melihat mana yang lebih berharga untuk kita perjuangkan. Itu dulu saudara. Tuhan Yesus berkata, carilah dua hulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke kebar. Tuhan mau tambah berapa, itu terserah Tuhan. Anda jangan klaim-klaim Tuhan lagi. Saudara-saudara kita, Yesus Kristus, melihat mana yang jauh lebih berharga. Mana yang jauh lebih berharga. Nah Pak Rahel, bersaksikan, sekarang hobi saya ditinggalkan. Kenapa hobinya ditinggalkan? Ya karena ada yang lebih penting dari hobi. Bener gak? Artinya kalau itu tidak lebih penting dari hobi, itu gak mungkin ditinggalkan hobinya. Betul Pak Rahel? Pasti. Mungkin Pak Rahel udah lihat, aduh ini mencapai sekali. Iya kan? Kemudian apa? Keponakanku juga udah capek. Anak-anakku ini gak ada yang jaga. Ya udah saya jaga anak. Isteriku urus usaha. Gak usah main buru tangkis lagi. Kenapa bisa begitu? Berarti ada yang lebih penting daripada hobi. Ada yang lebih penting. Ya Pak Rahel juga. Saya suka tanya-tanya, main buru tangkis gak? Hah? Sudah susah waktu main buru tangkis. Artinya ada yang lebih penting dari main buru tangkis. Betul? Ada yang lebih penting. Nah itu hal dunia saudara. Sekarang ada jauh yang lebih penting dan lebih mahal dari apa yang sudah saya bahas semua tadi. Sekali lagi itu keselamatan dan kebenaran. Kenapa kita tidak berpikir bahwa sambil mempertahankan yang lebih penting berjalan berusaha? Mempertahankan hal-hal yang ada di dunia ini. Itu semua bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu ya banyak orang yang imannya benar sambil berusaha. Banyak orang seperti ini. Jadi sedangkan dalam tanda kita Yesus Kristus. Kalau sampai kita punya alasan. Alasan-alasan seperti bahwa oh kalau saya ikut kebenaran kemudian bisnis saya akan tertunda. Pekerjaan saya akan tertunda. Sedangkan kita sungguh menyakiti hati Tuhan. Kita sungguh menyakiti hati Tuhan. Orang percaya itu diberikan hikmat untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Bisa atur waktu. Supaya perkara-perkara yang jauh lebih penting itu tidak tertunda karena perkara-perkara yang kurang penting. Karena saya sudah bilang tadi. Kalau ada Lamborghini harganya 10M dengan anak kita yang gantung di jurang kita mau ambil siapa. Apakah Anda mau panggil 911 minta polisi dan minta yang lain-lain. Pak polisi minta tolong. Itu adalah Lamborghini saya yang gantung di jurang. Dia gak sebut anak. Anak gak yang sampai diperkirkan? Karena sebenarnya kita manusia yang punya hati berani. Tahu mana yang lebih penting. Nah itulah yang perlu kita perjuangkan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini. Adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Amin. Sudah diselamatkan. Sudah mengerti mana yang lebih penting. Itu yang perlu kita perjuangkan. Jadi yang pertama adalah melihat mana yang jauh lebih penting. Mana yang lebih bernilai. Mana yang lebih apa? Lebih mahal. Ya itu yang harus kita perjuangkan. Saudara kalau seandainya kayu jati lebih mahal dari emas. Ya anda akan perjuangkan kayu jati. Tapi gak mungkin saudara. Karena sebenarnya emas jauh lebih berharga dari kayu jati. Oleh sebab itu anda akan memperjuangkan emas. Kemudian. Yang kedua adalah. Kalau kita perhatikan di dalam satu korintus pasal lingus 9. Yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kita berkaitan dengan hal penting apa yang harus kita perjuangkan. Selain kita harus menilai. Yang kedua. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Mempersiapkan semuanya dengan baik. Untuk masuk dalam perjuang. Disini Paulus katakan bahwa. Katanya apa ya? Ayatnya yang ke-26. Dikatakan. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Kalau seorang petinju. Kemudian gak pernah latihan tinju. Dia naik ring. Mau jadi apa diri? Mau jadi apa diri? Cuma karena badannya besar. Gak pernah latihan tinju. Badan saya besar. Saya mau naik ring. Ketemu sama siapa? Petinju yang kepadanya gak terlebusan. Tapi dia punya apa? Punya kemampuan untuk bertinju. Kira-kira siapa yang latihan? Ya yang latihan. Chris John. Sebenarnya sebabkan kita Yesus Christus. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ada hal-hal yang perlu kita mantapkan. Seorang petinju tidak mungkin bisa langsung bisa bertinju, saudara. Dia gak mungkin langsung tahu OJM itu apa. Afort card itu apa. Gak ngerti dia sebelumnya. Dia latihan dengan baik. Belajar dengan baik. Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kita gereja yang paling banyak memfasilitasi orang untuk memperkenalkan kebenaran. Karena kita peduli dengan kehidupan pelanian orang. Ketika ada PA, marilah kita PA sama-sama. Karena lewat PA itu kita sedang mengumpulkan senjata-senjata. Untuk menghadapi pertempuran-pertempuran yang ada di luar sana. Kita menambah pengetahuan kita. Kita mengasah kemampuan kita, saudara. Ada orang yang baru belajar sepeda, kemudian tiba-tiba pengen ikut motor prosyik. Gak bisa, saudara. Lu gimana baru belajar sepeda? Benar liat waktu belajar sepeda gak? Orang belajar sepeda itu paling lucu. Lucu sekali kayaknya. Saya dulu belajar sepeda lucu. Tapi kalau saya lihat teman saya belajar sepeda juga, saya rasa lucu sekali. Karena sakit tegangnya, padahal setangnya ringan sekali dia kan. Ternyata kita udah tau ya setangnya ringan sekali. Putar-putar juga gak masalah. Tapi waktu baru belajar ini, lari 10 km per jam, rasanya lari 80 km per jam. Rem depan mana? Rem depan. Kiri, kiri, kiri. Rem depannya mana? Dia udah bingung mau rem. Yang kiri kebalik di kanan, yang kanan kebalik di kiri. Gak bisa, saudara. Kadang ada apa? Ada arena-arena perjuangan yang mungkin lebih keras dari sebelumnya. Yang mungkin arenanya lebih sulit dari hari-hari sebelumnya. Nah, saudara. Untuk bisa melewati semuanya ini, kita perlu belajar. Memang belajar dari pengalaman, iya. Yang kedua, belajar dari apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Belajar mengatasi masalah. Belajar menghadapi hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kehidupan keluarga Kristus semakin hari semakin baik? Seharusnya semakin hari semakin baik. Karena dia akan belajar dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Kalau dulu mungkin cara berkomunikasi suami dan istri kurang baik. Kalau suami merasa dia kepala rumah tangga, seenak-enaknya kepada istri. Karena istri apa, udah baca ayat, suami kasihlah istrimu. Jadi gak boleh dimarah-marah lagi. Hidup dalam rumah tangga ini harus balance. Harus jelas dan semuanya ada di dalam Alkitab. Kalau kita ingin belajar Alkitab, kita tidak akan bisa. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak sesuai dengan keindah-keindah. Saudara kasih dalam Tuhan kita, Yesus. Bagaimana cara kita mendimbing anak. Bagaimana cara kita melihat hal-hal yang sangat berguna untuk anak-anak yang kita kasihi dan seterusnya. Jadi mempersiapkan segala satu. Belajar. Kita punya PA, saudara. Ya kita punya kebaktian. Kita punya seminar-seminar. Saudara. Kalau kita punya waktu yang baik, kita jangan tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang seperti ini. Semuanya itu diadakan bukan supaya hanya kumpul-kumpul seperti biasa saja. Tidak ya. Selain menjalin silaturahmi satu dengan yang lain. Baik kan. Tetapi di dalam semuanya itu ada apa? Belajar. Bagaimana menjalin kehidupan kekristenan. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik sebagai orang Kristen. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik sebagai orang Kristen. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik sebagai orang Kristen. Bagaimana menjadi seorang remaja yang baik sebagai orang Kristen. Dan semuanya sudah lengkap diajarkan dalam Alkitab Dan bagaimana menjadi seorang Pemberita firman Tuhan yang baik Walaupun bukan seorang gembala Atau pendeta atau penginjil Karena menginjil itu tanggung jawab semua orang Semuanya itu Paulus bilang Saya bukan seorang petinju yang sembarang pengukul Dan bukan seorang pelari Yang berlari tanpa tuju Semuanya dilakukan dengan rapi dan teratur Semuanya dilakukan dengan rapi dan teratur Marli gak mungkin tiba-tiba Lahir langsung keluar bisa bawa mobil Gak ada Baru cuang si Marli malam-malam Apapun Berjuang Bagaimana pun caranya Pokoknya gak apa-apa Yang penting kalaupun urutan saya terakhir Gak apa-apa yang saya pegang setir Masalah hebatnya Ya kan Kalau dulu ngerennya Kita pun yang Sekarang dia udah Jadi kita udah nyaman juga naik mobil dengan marli Sudah dipercayakan Pergi bawa mobil sendiri Ya kan sudah Sudah mulai teru Tapi tetap hati-hati jangan Karena dipuji terus Tetap hati-hati ya Semuanya Dan ingat selalu Bahwa kita berjuang bersama-sama Dalam ayatnya yang kedua itu Dikatakan tetapi Aku melatih tubuhku Dan memuasai seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil Kepada orang lain Jangan aku sendiri di tol Melatih Berlatih Nah sekarang sudah berapa banyak Hal yang anda pahami Tentang kebenaran firman Tuhan Doktrin-doktrin apa yang sudah Anda bisa jelaskan sedikit Kepada orang-orang tertentu Doktrin keselamatan Oh kenapa anda percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan Kenapa kita percaya Gereja harus lokal dan independen Kenapa GBIA tidak percaya Gereja yang universal Kenapa kita tidak percaya Yang ini dan itu Kita percaya yang ini dan seterusnya Anda harus belajar semuanya itu Anda harus bisa mempertanggungjawabkan Kalau gereja ini adalah keluarga Allah Keluarga rohani anda Anda harus tahu Sila gereja ini dengan baik Apa yang diajarkan di gereja ini Tentang kebenaran-kebenarannya Mulai berlatih Oh kenapa pendeta Tidak boleh jadi perempuan Maka kita habis bahas di BIA itu ya Oh kenapa di BIA Pendetanya bukan perempuan Tetapi laki-laki dan seterusnya Kita punya alasan yang kita lihat Kita sampaikan ayatnya Dan seterusnya Nah itulah semuanya Punanya belajar Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jadi Yang kedua Yang pertama tadi adalah menilai Ada yang berharga dan ada yang tidak berharga Ada yang jauh lebih berharga Itu harus diprioritaskan Itulah yang paling penting dan harga mati Untuk diperjuangkan Dan yang kedua adalah Kita mempersiapkan Mempersiapkan diri kita Belajar banyak hal Lewat PAPR dan seterusnya Dan yang ketiga adalah Apa yang akan kita perboleh Ya Tuhan tentu Tidak ingin semuanya menjadi sia-sia Betul tidak? Oleh sebab Tuhan menyediakan Satu tempat Bagi kita Nah Kalau kita baca di dalam Ayatnya yang ke-25 tadi Bagian ke-2 dikatakan Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh suatu makota yang fana Tetapi kita untuk apa? Memperoleh makota yang apa? Abadi ya Ayat ke-24 Dikatakan tidak Taukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja Yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa Sehingga kamu memperolehnya Nah apa yang kita memperoleh? Kita punya upah Untuk semuanya itu Tuhan menyediakan keselamatan Bagi orang yang percaya Dan terus mempertahankan imannya Tuhan menyediakan upah Dan buah-buah Bagi orang yang mau melayani Tuhan Menyediakan makota Kepada setiap orang Yang mau melayani Tuhan Dan semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan Ya ingat Ada orang bilang loh Berarti kita kerja Kerja dengan pamri Oh tidak Tuhan yang mengajarkan bahwa Setiap pekerja layak mendapat upah Itu prinsipnya Setiap pekerja layak mendapat Kita ini hamba Tuhan Kita ini pelayan Tuhan Kita ini anak-anak Tuhan Dan Tuhan sudah menyediakan hal yang sangat berharga untuk kita Dan semuanya Kita akan peroleh Kalau kita setia sampai garis akhir Kalau kita sampai di garis akhir Maka apa yang Tuhan janjikan kepada kita Pasti memberikan Bedanya apa? Kalau hadiah di dunia ini untuk memuaskan hawa nafsu kita Betul tidak? Kalau ada orang bilang tidak memuaskan hawa nafsu itu salah Misalnya ketika Anda ikut lomba segala sesuatu Dapat uang Ya yang dipuaskan pentingan uang apa? Ya makan daging tubuh dan seterusnya Ketika ada juara satu dalam perlombaan dan seterusnya Apa yang dipuaskan? Nafsu Anda apa? Ada nama disitu Ada nama yang besar Mau tidak mau Anda akan bersaksi Oh saya juara dan seterusnya Tetapi untuk hadiah surkawit Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu kita Tuhan menyediakan tetapi tidak ada kaitannya lagi dengan hawa nafsu Nafsu dan kedagian Karena sudah tidak pada tubuh daging lagi Yang dipuaskan adalah apa? Rohan Rohan kita Tuhan bilang Orang yang lapar dan haus akan kebenaran Akan dipuaskan Kita mengenal kebenaran Dan kita akan hidup selama-lamanya Untuk kebenaran itu Dipuaskan Dipuaskan dan dipuaskan Jadi saudara-saudara Hal penting apa Yang mau Anda perjuangkan Mari kita berhenti Bapak kami yang ada di dalam surga Kami bersyukur Di sore hari ini kami sama-sama belajar Diingatkan oleh kebenaran Biarlah hidup kami adalah hidup yang sungguh menasih itu Dan melihat apa hal yang penting yang memang layak diperjuangkan Biarlah Benar-benaran Yang terus menasihati kami Sehingga hidup kami Semakin hari Semakin baik Terima kasih Dalam teman Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih